Ini cerita hidupku, ini ceritaku yang aku ingin luahkan sejujurnya tanpa batasan kepada kamu. Aku membesar dalam satu keluarga yang lumayan besarnya. Aku anak kelima, tapi dua kakakku telah meninggal dunia, maka aku seterusnya jadi anak ketiga. Bapak aku memang inginkan seorang anak lelaki, justru itu dia pernah berkata kepada mama semasa dia mengandungkan aku bahwa dia akan ceraikan mama jika anaknya yang kelima bukan laki-laki. Maka bila aku lahir, papa amat kecewa dan mungkin mama juga terkut kecewa, kan itu kehendak suaminya. Tetapi, mereka tidak pernah abaikan aku. Memang sebagai ibu bapa, mereka bertanggung jawab atas kebajikan aku seadanya. Tetapi, aku selalu merasakan bahwa aku bukanlah prioritas. Aku cuma dibesarkan dan diberi makan minum dan perlindungan sebab aku anak mereka. Tidak lebih dari itu. Ya, aku tidak pernah diabaikan dalam hal ini. Namun, aku merasakan selalu tersisi dari mereka. Aku selalu merasakan aku di luar melihat melalui jendela. Tidak lama kemudian, aku dapat adik. Nah, hari kelahirannya disambut sangat meriah. Ada jamuan di rumah. Semasa umur dia menjangkau enam bulan. Begitu bahagia kedua orangtuaku. Dan aku, aku tidak merasa apa-apa. Cuma bahagia sebab orangtuaku gembira. Hidupku terus sebagai kelopak bunga yang dicari-cari. Hari ini, aku dapat perhatian. Dan kemudian esoknya, aku bukan siapa-siapa. Juga, papaku mulai naik tanganmu. Sikit kesalahanku akan dihadiahkan dengan penampar atau ditendang terus. Tubuhku ya, lemang montel, gemuk, gental. Tapi, aku berumur cuma tiga atau empat tahun. Aku tidak bisa buat apa-apa. Selain membolahkan diriku dan menangis sekuatnya. Dan aku terus menjalani hidup kanak-kanakku seperti itu. Sedikit saja salahku akan mengakibatkannya. Aku terus dibukul. Ya Tuhan, apa salahku? Aku kan kanak-kanak lagi. Kenapa terus dibuat seperti bola begitu? Aku menjadi pendiam. Dan suka bersendiri. Kadang-kadang, aku berjalan-jalan di hutan-hutan sekeliling rumah. Sambil berfantasi yang aku ini anak kayangan. Yang terus dipelihara oleh kedua orangtuaku. Atau, aku ini anak umut. Maka tidak heran papa mama tidak sayangkan aku. Ah. Untuk beberapa tahun, aku terus hidup tanpa merasakan kasih sayang atau pelukan dari papa ataupun mama. Aku rindu pada yang tiada pada ketika itu. Aku amat rindu dengan kasih sayang. Tetapi, aku tidak kenal apa itu sayang. Setiap hari aku bangun, aku mau disapa. Aku mau papa katakan, bangun sayang. Tapi ini tidak. Terus saja disergah, ditempek-tempek. Bangun, dasar aku malas. Aduh. Robek hatiku sekali lagi. Dan lagi. Dan lagi. Semasa umurku menjangkau lima belas tahun, aku berhenti dari sekolah. Masa itu aku teruk dipukul papa. Sebab aku ke rumah kakakku yang sudah bernikah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Aku teruk dipukul, ditendang, ditumbuk, dan dihempas dengan kerusi. Rambutku yang panjang kebahu ditarik seperti papa binang permainan kanak-kanak. Malah papa mengugut untuk buangkan aku dari tingkat tiga kediaman kakakku itu. Aku menangis sekuatnya. Bukan sebab sakit dipukul. Tapi hati seperti kecahan curbet, berkecah, berderan. Aku tahu. Itulah terakhirnya aku menangis kerana perbuatan papa. Kalau dilihat dengan mata kasar, aku kelihatan sudah dewasa. Sempurna seorang wanita. Dalam fikiranku, aku tidak harus dipukul lagi. Apa lima belas tahun itu tidak cukup untuk memikul satu ketidakpedulian. Hari-hari kemudian, aku tidak ke sekolah lagi. Teman-teman datang berkunjung untuk memujukku. Eh, pergi sekolah. Kan itu masalah depanmu. Kata mereka. Tapi aku enggani. Padre gereja juga datang memujukku. Tapi aku berkeras. Aku nakat. Aku tidak mahu bernaung di bawah kemurungan yang berkemungkinan menjadi penjara jiwaku. Pada hujung tahun itu, bila genap saja usia ku lima belas tahun, aku melangkah keluar dari rumah keluarga ku. Alih keluarga ku tidak menyangka bahwa langkah itu... Hal itu memanjang, jauh, dap, dan walaupun sering kembali, tapi hatiku sudah jauh mengembara di alam yang menjanjikan kemungkinan berbeda. Aku melangkah keluar dengan senyuman, tapi air mataku bercucuran. Sebab apapun, aku menyayangi mama, hormati papa, dan aku sebenarnya masih memerlukan keluarga untuk membimbingahku. Namun, aku tetap berjalan, keluar mengharung liku-liku yang lebih mencabar. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!